Dr. Ferry Yusnizar menjadi salah satu dari 203 tenaga kesehatan lanjut usia di Sumatera Selatan yang disuntik vaksinasi COVID-19. Dr. Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin Palembang ini setelah divaksin mengaku tidak mengalami gejala apapun selama 30 menit observasi. Dr. Ferry menceritakan setelah satu hari disuntik vaksin, tak mengalami gejala apapun. Padahal ia nyaris batal divaksin karena tekanan darahnya tinggi. Ia akhirnya dapat divaksinasi setelah diminta istirahat untuk menormalkan tekanan darahnya. Tak memiliki riwayat komorbit, Dr. Ferry sudah lama mempersiapkan diri agar tetap sehat ketika divaksin. Dari pengalaman sebagai penerima vaksin, Dr. Ferry mengajak masyarakat terutama kelompok usia produktif bersedia divaksin untuk menerkan risiko penularan COVID-19. Sampai hari ini biasa saja sih. Ferry dan penerima vaksin usia lanjut, menjadi contoh agar masyarakat berani untuk divaksin sebagai salah satu upaya mengatasi pandemi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.